Adam dan Nabi-Nabi dalam perjanjian lama, bahkan orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, tidak mengenal dan tidak menyembah Yesus. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Pertanyaan saya berikutnya, apakah Nabi Adam pernah menyembah Yesus? Tidak pernah. Tidak pernah. Pertanyaan saya berikutnya, apakah ada di Bible tercantum bahwa Nabi Adam dan Nabi-Nabi selanjutnya itu menyembah Yesus? Tidak pernah ada. Apakah memang benar bahwa Adam ataupun orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama termasuk Nabi-Nabi itu tidak pernah menyembah Yesus? Begini, bahwa Yesus itu berinkarnasi ke dunia ini, yaitu sejak dia lahir ke dunia ini lewat seorang perempuan Maria. Lalu kemudian dia melayani dan ada di dunia ini selama 32 tahun setengah. Lalu yang menjadi pertanyaannya, sebelum Yesus lahir ke dunia ini, apakah dia sudah ada sebelum dia turun ke dunia ini? Satu ayat rujukan yang bisa kita pakai adalah dari Yohanes 10 ayat 30 Aku dan Bapak adalah satu Ayat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus dan Allah Bapak itu satu Kalau Yesus dan Allah Bapak itu satu, maka dimana ada Bapak, disitu ada Yesus. Karena memang Bapak itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah Bapak. Itu membuktikan bahwa sebelum Yesus turun ke dunia, dia dan Bapak itu adalah satu. Jadi yang menjadi pertanyaannya, apakah Adam dan orang-orang yang dalam perjanjian lama itu menyembah Yesus? Jawabannya, mereka menyembah Allah yang mana Allah itu dan Yesus adalah satu. Hanya menjadi manusia atau berinkarnasi menjadi manusia itu pada saat dia lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Salam, Tuhan Yesus memberkati.